Intro Ya pemirsa atas keberhasilan menorehkan laba naik signifikan pada tahun lalu PT AKR Korporindo TBK atau AKRA memberikan sinyal akan tetap menggelontorkan dividen kepada pemegang saham Adapun dividen tersebut bakal meningkat dari tahun sebelumnya Intro Dikutip dari berbagai sumber Presiden Direktur PT AKR Korporindo TBK Arianto Adi Kusumo mengatakan Secara historis berseruan terus memberikan dividen kepada pemegang saham sebagai bentuk apresiasi Adapun AKRA mengaku telah menggelontorkan 3 triliun rupiah untuk dividen kepada pemegang saham dalam 5 tahun terakhir Untuk tahun buku 2019 AKR membayarkan dividen dengan PO teresu 61,6% dari laba bersih perakhir Desember 2019 Atau sebesar 441,6 miliar rupiah atau 110 rupiah per saham Sementara untuk tahun buku 2018 AKR membayarkan dividen 240 rupiah per saham Atau dengan dividen PO teresu 58,6% dari laba bersih atau setara 963,52 miliar rupiah Karena cashflow bagus dan net profit baik pada tahun 2020 AKR berencana untuk memberikan dividen per saham untuk tahun buku 2020 Naik double digit seiring dan profit perusahaan Sebagai informasi AKR mencatatkan pendapatan sebesar 17,7 triliun rupiah pada tahun 2020 Meski turun secara tahunan Namun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Sebesar 929,21 miliar rupiah Atau tumbuh 29,4% years on years Berbagi sumber untuk IDX Channel Ya pemirsa informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di news screen kali ini Saksikan news screen setiap Senin sampai jumpa aku 14.30 waktu Indonesia Barat Dan update terus informasi ekonomi dan bisnis Anda Dengan menyaksikan IDX Channel You Trustworthy Academic Business and Capital Market Channel Terima kasih atas kebersamaan Anda Pemirsa saya Clara Antawijaya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton